Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih telah menonton. Apa yang buat berita macam itu? Tak bagus kerana boleh menimbulkan fitnah tergamak buat cerita konon saya bercinta dengan Nakyu. Dia kan seorang suami. Demikian luahan penyanyi dan pelakon Siti Nordiana mengulas status satu di Facebook. Yang mendakwanya berkahwin dengan Nakyu juga vokalis kumpulan Boboy. Siti Nordiana atau Nana berkata dia menyadari page terbabit sebenarnya menjual produk tetapi mengadakan cerita artis untuk menarik perhatian ramai adalah cara yang salah. Tajuk itu memang buat drama yang terkejut dan beri respon yang sebenarnya apabila saya tengok video ia adalah babak lakonan saya dengan Nakyu dulu. Judul drama ini ialah Satukan Rasa memang dia sebagai suami saya dengan cerita ini tapi itu tahun 2019 drama dah keluar pun bagi saya memang tak patutlah buat begitu. Ikutkan ada beberapa kali saya jadi mangsa perkara ini yang saya perasan tapi saya macam malas nak layan. Kali ini tak ada orang call bertanya bagi saya ada pengalaman beberapa kali juga dan dia tak oke katanya lagi. Menurutnya paling dibimbangkan orang hanya melihat tajuk dan mula menganggap bukan-bukan. Sebelum ini saya hanya buat-buat tak tahu sahaja macam benda. Begini tak berat sebab tiada yang bertanya saya anggap biasalah mereka hanya untuk bergurau. Tapi apabila tak ada yang bertanya saya kena beritahu apa yang saya rasa. Saya tak nak bertindak lebih keras dan buat masa ini hanya bagi arahan terlebih dahulu. Ini kira peringatan dan juga sebelum terjadi lebih teruk. Kalau boleh janganlah buat lagi. Saya takkan beri muka untuk bertindak lebih keras selepas ini katanya lagi. Dalam pada itu tinjauan yang dibuat di media sosial terbabit mendapati pengendali ataupun tabir halaman terbabit sudah memadam artikel yang dikongsikannya sebelum ini. Itu setiap hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.